Merdisa Autoritas Jasa Keuangan atau OJK meluncurkan produk asuransi mikro untuk masyarakat kecil. Pengembangan asuransi mikro fokus untuk mendorong ketersediaan produk asuransi sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah. Dari ketujuh produk asuransi inisiatif OJK dengan asosiasi terkait, lima diantaranya merupakan produk asuransi mikro dari Asosiasi Asuransi Indonesia serta Asuransi Syariah Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK Mulyaman Hadad mengatakan, peluncuran asuransi mikro ini bukan program sosial, melainkan peluang bisnis menggiurkan bagi perusahaan asuransi di Indonesia. Kontur dan iklim Indonesia yang kerap dilana bencana membuka peluang bagi asuransi untuk berperan, terutama bagi masyarakat kecil, misalnya lewat asuransi pertanian dan perumahan. Ketujuh produk asuransi mikro bersama ini dilego serentak oleh konsorsium asuransi masing-masing asosiasi dengan harga premi di bawah Rp50.000 per tahun. Asuransi ini disebar dalam bentuk voucher dan kartu sertifikat. Ini mudah-mudahan tadi kita lihat ada beberapa paket yang sangat mudah, murah, bisa segera dibeli oleh masyarakat. Dan bisa membantu kalau kemudian ada musim, maka itu kematian atau mungkin ada gempa bumi atau hal yang gagal dan macam-macam seperti yang tadi. Sehingga orang itu bisa lebih tenang hidupnya. Jadi paling tidak walaupun mungkin tidak meng-cover semua the real cost yang harus ditangani, tapi kan ada bagian yang bisa membantu dia, sehingga bisa meningkatkan beban masyarakat. OJK menilai rendahnya tingkat penggunaan produk asuransi oleh masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Karena OJK dan pelaku bisnis melakukan pengembangan asuransi mikro, termasuk menggagas pusat pelatihan dan pengembangan asuransi mikro yang bertugas menggodok sistem asuransi mikro sesuai dengan kondisi masyarakat berpenghasilan minim. Heri Yustanto, Berita Satu Bogor, Jawa Barat.